Dulu tuh waktu pertama kali hijrah tuh bisa nangis ketika sholat. Nyatuh kajian itu air mata menetes, rusak kertasnya. Setelah lima tahun ngaji gak ada air mata. Banyak pihak ketika awal hijrah belum ada nakabur, belum ada kesombongan. Karena kalau nengok ke masa lalu isinya biasa apa yang mau disombongkan. Tapi setelah lima tahun berjalan mulai ada prestasi dalam sholat, mulai ada prestasi dalam puasa, mulai diikutsertakan dalam kegiatan dakwah, mulai ngeliat orang tuh. Nah bener, ini, perangkaknya. Subhanallah. Dulu kita, manusia paling kopor sedunia, nangis tuh ketika sholat. Sekarang udah gak gitu, kenapa? Udah punya modal untuk sombong. Kenapa dulu para ulama kita, dikit-dikit bisa tersentuh? Ya karena mereka hidupnya gak sombong.